Intro Pada nangis kejar deh Soalnya kan kayak yaudah Jadi kayak numpuk gitu sedihnya Tim J nya gak ada lagi Terus temen-temennya juga great Intro 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 Emma setlist ini tuh beda sih Soalnya kayak ada alat musik Lalu di setlist ini tuh banyak banget yang member yang glad yang masuk yang glad masuk gitu Jadi kayak Wah ini kayak mesti ngulang lagi nih pertemanannya Semuanya ayo Ay 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 Bersama sama Ay 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 CKT yang Nomor satu Mungkin aku terlalu kemangan Berjanji lo kepadaku Jangan menempatkan diriku ini Aku akan menempatkan diriku ini Aku akan menempatkan diriku ini Aku akan menempatkan diriku ini Seorang cowok itu harus bertindak sesuai istri IP semangat Terima kasih telah menonton! 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 Hari ini kan hari sensor aku ingat tim J juga dan sekaligus hari kelulusannya member 7 yang graduate terutama teman aku Lisa Semoga sukses di luar sana Semoga impian yang kamu belum kesampaian bisa tercapai di luar JGT Aku tahu Rizuti gak akan kemana buat kamu dan pasti kamu juga bakalan bisa meraih apa yang kamu impikan Semoga kamu bahagia selalu Semoga kamu selalu dikelilingi oleh orang baik Semangat ya kuliah hukumnya Semoga bisa menjadi pengacara Masih bisa! JGT 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 Aku pun bisa ada di sini Aku pun bisa ada di sini JGT 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 Itu karena lagu Berti itu adalah lagu yang memiliki makna dalam dan artinya tuh bisa banyak gitu loh Dengan dua orang yang paling spesial menurut aku sama aku di Jakitik48 Kak Lala sama Zee karena mereka adalah orang-orang yang selalu nemenin aku disini Yang selalu bikin aku ketawa sama apa ya Kak Lala kan deket banget sama aku kan jadi kayak Kak Lala tuh ngajarin aku banyak banget Dan Zee tuh kayaknya kalau misalnya aku di Jakitik48 gak ada Zee itu maka hampa banget sih Dia tuh temen-temen aku banget gitu loh jadi kayak walaupun gengsi ngomongnya tapi aku sayang banget salah mereka dua Ya menurut aku campur aduk ya perasaannya yang pasti sedih, seneng, itu tuh kayak nyatuk gitu Terus kayak aku tuh kayak bingung gitu cara luapinnya kayak gimana Nah akhirnya kadang nangis kadang enggak karena ada perasaan bahagia dan ada perasaan sedih juga Temen Milwaukee atau miałam Sembilan Yang Kep Damit Itu Kalian Makat ada perasaan When Tonight más Mampu Jangan Terima kasih. Selanjutnya ya, kenapa aku milih lagu Temo Demo? Jadi dulu kan ayahku tuh nonton Panjaman Drive jaman aku. Terus aku gak dapet segini Temo Demo kan. Tapi ayahku nonton, dia tuh suka banget lagu Temo Demo. Nah, terus ayahku tuh pernah bilang, pengen deh. Pengen deh liat kamu bawain lagu Temo Demo. Waktu dikasih tau mau bawa ini lagu pilihan kalian. Aku bawain Temo Demo. Aku pilih aja lagu Temo Demo. Karena alasannya ayahku suka lagu itu. Dan aku, karena berhubung ayahku gak bisa kesini. Dan belum pernah nonton aku sering gitu. Cuma sekali doang waktu itu, dua kali tuh sekali. Jadi aku pengen dedikasiin lagu itu buat ayahku sih. Semoga suka. Aku tadi video-video sinboim lagu Manggikyo, Kaleidoskop. Kenapa aku milih? Tentu aja. Karena itu lagu original unit song aku di Sifu Konomi. Itu nasibarik seragam. Dan itu pasti punya banyak cerita. Dan salah satunya adalah karena aku member terakhir yang ada di unit song Manggikyo, Kaleidoskop. Jadi harus aku bawakan. Dan menurut aku, itu berkesan banget sih. Tadi aku bawain bareng Lala, Brielle yang mantan member Fresh Speech. Ada Yves sama Cindy juga yang dulu pernah di Timty. Jadi mereka semua udah aku pilih untuk Manggikyo. Untuk nemenin aku, Manggikyo yang terakhir. Sebenernya aku tuh emang pengen banget ya. Bawain lagu S&M lagi sekali aja. Aku pengen banget. Dan kenapa aku bawain itu? Jadi aku tuh, beberapa orang mungkin tau sih temen-temen aku. Aku tuh selalu ngomong dulu pas aku masih bawain Sifu Konomi. Kan aku image-nya lucu-lucu gitu kan. Terus aku tuh pengen banget bawain lagu ini. Karena keren aku bilang sama beberapa member. Aku bilang, gue gak akan mau grade-grade sebelum gue bawain Omoe Dejo. Kayak bener-bener aku gak mau gitu. Dan akhirnya kayak, aku tadi sedih sebenernya tuh gak bisa bawain lagu itu. Tapi kayak, aku bener-bener pengen banget. Aku akhirnya bilang juga sama image-nya. Aku bilang, aku mau bawain buat terakhir kalinya. Dan dibolehin. Dan aku akhirnya pilih Kalisa karena Kalisa pernah membawakan itu. Dan Kal Gaby menurut aku, Kal Gaby tuh cocok di lagu seperti itu. Dan aku juga pengen aja gitu bawain unit sama Kal Gaby. Satu unit sama Kal Gaby tuh keakhir kalinya. Halo semuanya. Jujur gak nyangka kalau hari ini akan tiba juga. Apalagi secepat ini. Baru hampir 2,5 tahun aku di JKT48. Tapi sudah banyak cerita, pengalaman, tangis. Dan tau yang aku dapatkan dan juga lalui di sini. Mungkin kalian tahu usaha aku untuk gabung di ADD Group ini bukan hanya sekali. Karena itu menjadi bagian dari generasi tujuh JKT48, ada sesuatu yang sangat aku banggakan. Perjalanan aku di sini penuh warna. Dan aku senang sekali bisa menjadi dari bagian JKT48. Semuanya selamat tinggal. Jagai grup ini dengan baik ya. Karena aku sayang sama JKT48. Salam sayang yang terakhir dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Afika. Sebelumnya, maaf ya aku gak bisa berangkai kata-kata yang gratis. Tidak terasa ya, waktu cepat berlalu. Aku sudah menempuh jalanku sampai di sini. Begitu banyak waktu, tempat, kenangan, dan pelajaran yang aku dapatkan di sini. Meskipun jangan kita akan berbeda, percayalah masih ada rezeki yang sedang menunggu kita di luar sana. Bawa JKT lebih dikenal lagi ya. Aku tidak menutup buku ceritaku. Tapi aku membuka chapter yang baru. Dimana aku harus berjuang lagi di luar sana. Mohon dukungannya dan bantuannya untuk aku. I'll see you guys on top. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Surat ini aku persembahkan untuk kalian semua yang sudah mengisi perjalananku di sini. Hampir lima tahun sudah, aku menjalani hidupku bersama JKT 14. Aku benar-benar bersyukur banget bisa kenal kalian semua. Kalian itu orang-orang hebat. Maaf, kalau pernah buat kalian kecewa atau marah. Maaf juga, kalau kadang kita ketemu aku suka takut banget untuk nyapa. Apalagi ngajak ngobrol duluan. Tolong, jangan pernah lupain aku ya. Saran aku, jangan pernah takut untuk maju. Walaupun menggenggam banyak beban sendirian. Menjadi pribadi yang lebih baik dan sehat. Seperti biasa, jangan takut buat beda. Dan jangan pernah menjadi orang lain untuk membuat orang senang. Be yourself. Terima kasih semuanya. Aku pamit ya. Halo semuanya. Waktu berjalan begitu cepat ya. Perasaan baru kemarin, aku ngerantau ke Jakarta buat jadi kandidat tradi di JKT 48. Eh, sekarang tiba-tiba udah bacain surat di last show aja. Selama bergabung di JKT 48, aku banyak mengalami lekaliku maupun naik turun. Di JKT 48 juga aku ngerasain gimana itu rasanya sakit hati, kecewa, tidak dihargain, ngerasa sendirian, dan ada kalanya aku juga bener-bener ngerasa down dan ingin menyerah gitu aja. Ini aku pun menginjak di umur 22 tahun. Dan aku rasa 22 tahun ini merupakan umur yang cukup dan matang untuk memulai perjalananku yang baru demi meraih mimpiku. Terima kasih telah menemanku untuk berproses selama ini. Thank you. Halo semuanya. Rasanya masih tidak percaya kalau aku yang biasanya melepas kelulusan teman, hari ini harus meninggalkan teman-teman di sini. Selama kurang lebih 6 tahun, aku jadi member JKT 48, banyak pengalaman aku dapat di sini. Aku bahagia berada di JKT 48. Selain menyanyi, menari, perform di atas panggung, dan di soraki, namanya bertemu dan bersendagurau dengan para member juga membuatku semakin bahagia beraktifitas di sini. Selama tinggal JKT 48, aku pergi dulu ya mengejar mimpiku yang lain. Ya, kayaknya jadi mahasiswa biasa juga. Asik ya. Kira-kira akan ada kejikutan apa lagi di luar sana, aku sangat menantikannya. See you guys on top. Bye-bye. Halo semuanya. Halo. Surat dari Lala. Ternyata, tiba juga ya hari di mana aku benar-benar terakhir menjadi Lala JKT 48. Nggak pernah menyangka, aku bisa menjadi seorang member di Idol Group ini. Karena JKT 48 ada saat aku masih SD, dan ternyata di tahun 2018, aku diberi kesempatan yang tidak akan datang dua kali dalam hidupku, yaitu menjadi salah satu member di sini. Perjalanan aku di JKT 48 terbilang cukup singkat. Meskipun begitu, tidak sedikit juga yang sudah aku lalui di sini. Perasaan senang yang teramat senang, hingga sedih yang amat sangat sedih, aku sudah merasakan isinya. Semangat ya semuanya. Kak Gaby, Kak Mpen, Kak Siska, Kak Abin, terus Kak Cindy mananya? Oh ini, Kak Cindy, Yif, Cheryl, sama Zee. Aku sayang banget sama kalian. Sekali lagi, terima kasih banyak semuanya. Aku pamit ya. Tolong untuk tetap terus bersama dengan grup ini. Aku titip semangat aku ya, yang masih terus ada di panggung ini. Aku sayang banget sama JKT 48 dan juga kalian semua. Sekali lagi terima kasih. Medlock kalah lalu. Sejujurnya, ketika aku mulai menulis, aku bingung. Perasaan yang harus jadi sampaikan itu apa. Tapi, kali ini, aku berusaha jujur dengan perasaanku sendiri. Memang ternyata, perasaan sedih mendominasi. Menghadapi kenyataan, di mana harus kehilangan tim ini, maupun beberapa member Tim J secara bersamaan, adalah kenyataan terpahit yang aku rasakan selama aku di sini. Dari awal Tim J terbentuk, aku ada di situ. Hari-hari ku jalani sebagai anggota Tim J, Kapten Tim J, sampai menjadi wakil Kapten J KT 48. Ada atau tidak adanya tim, aku berharap kebersamaan itu tidak akan hilang. Kebersamaan orang-orang yang pernah, atau mungkin sampai sekarang, menyayangi tim ini. Karena Tim J kami bisa bertemu, karena Tim J kami bisa bersatu. Terima kasih member Tim J. Terima kasih juga pendukung Tim J. Dan yang paling penting, terima kasih Tim J, untuk semua hal yang telah kamu berikan pada kami. Salam hangat dari penyayang Tim J, G. Semua orang pernah merampakan arti hidup, bagaikan bunga kering yang terselip dalam hati. Ayo ingatlah, di musim sakura makan nanti, ingatlah diri ku, satu pohon itu, Mari jadi pohon sakura yang abadi. Aku tak akan bergeras langkah pun dari sini, meskipun nanti, kamu tersesat dalam jalan hati. Ku akan berdiri, agar kau mengerti, cinta sejati. Terima kasih. Terima kasih.